Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 28 Sebetulnya, kera bertempur yang tengah mereka lakukan seperti itu tidak kalah berbahayanya dengan bertempur mempergunakan senjata tajam Satu kali saja tenaga dalam mereka tergempur dan mereka tidak bisa bertahan dari tindihan luekang lawannya Maka salah seorang di antara mereka akan terluka parah sekali kemungkinan juga urat dan otot di tubuh mereka akan putus Dan juga, jika memang luekang mereka itu berimbang sampai mereka bersama-sama merasa letih dan berkurang tenaga mereka, di saat itulah mereka akan terluka bersama San Kau Chu dan Yohem juga menyadari akan ancaman bahaya yang hebat itu Karenanya mereka telah berusaha untuk mengempos semangat mereka masing-masing, berusaha untuk secepat mungkin dapat menindih kekuatan lawannya Dan kera mereka memusatkan seluruh tenaga luekang pada tangan masing-masing merupakan hal yang bisa membawa ke tingkat pertempuran yang menentukan sekali Di saat mana San Kau Chu merasakan dadanya menyesak, napasnya mulai tidak lancar, dan tubuhnya malai kesemutan seperti juga dialir listrik Dengan demikian, jika saja dia bertahan sepeminuman teh lagi, miscaya dia akan terluka berat di tangan Yohem Dengan keadaannya seperti itu San Kau Chu jadi bingung bukan main, dia juga mengeluh di dalam hatinya Dia sadar, jika tidak cepat-cepat berusaha melepaskan dari libatan tenaga luekang Yohem Miscaya dia menderita kerugian yang tidak kecil buat keselamatan dirinya Harapan untuk merubuhkan Yohem tampaknya tipis sekali Sedangkan kedua telapak kakinya itu telah melesak masuk ke dalam lantai lebih dalam lagi beberapa dim San Kau Chu tidak berani menambah tenaga luekangnya itu Karena jika sampai dia mengerahkan seluruh kekuatannya, sampai tidak bersisa Dengan sendirinya begitu dia terdesak dan tenaga luekangnya tertindih Tenaga luekangnya sendiri itu yang akan berbalik menghatam dia Dia masih mempergunakan delapan bagian tenaga dalamnya Yohem sendirinya beberapa kali telah mengempos semangat dan tenaga luekangnya Dia berusaha merobohkan lawannya itu Dengan demikian, beberapa kali pula dia berusaha menurunkan tangannya untuk menindih lawannya lebih hebat Kuye Losam yang menyaksikan jalannya pertempuran itu telah memandang kagum tidak terkira Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Yohem memiliki kepandayan sehebat itu Semula waktu dia melihat Yohem dan Sasana memasuki ruangan rumah penginapan Di mana pasangan muda-mudi itu menggantung pedang di pinggang masing-masing Kuye Losam menduga mereka hanya jago-jago muda Dan yang membuat Kuye Losam jadi tidak kurang kagetnya Karena waktu itu dia telah mengetahui Yohem adalah putra Yoko Sim Tiao Tai Hiap yang sangat terkenal kehebatannya Mungkin sebagai orang yang memiliki kepandayan ilmu silat nomor satu di kolong langit ini Dengan metel tidak berkedip, dia telah mengawasi jalannya pertempuran itu Dan di waktu melihat kedua kaki Sang Kau Chu melesak lebih dalam di lantai itu Diam-diam Kuye Losam juga merasa kagum Dia berpikir, hem, tidak kusangka dia memperoleh kemajuan yang demikian pesat Telah empat tahun kami tidak bertemu Ternyata kepandayannya telah jadi demikian hebat Yang dimaksudkan oleh Kuye Losam dengan sebutan dia adalah Sang Kau Chu Waktu itu keringat telah mengucur deras sekali di kening dan muka Sang Kau Chu Tampaknya dia telah tertindih dan dalam keadaan terdesak untuk membendung tenaga luakang Yohem Dan keadaannya telah jatuh di bawah angin Yohem sendiri sebetulnya waktu itu tengah berpikir keras Karena dia melihat lawannya ini benar-benar tangguh sekali Dia bisa saja waktu itu memergunakan jurus-jurus dari Kong Beng Kun Yang dikombinasi dicampur dengan jurus-jurus M. Jian Siohun Kan Untuk memecahkan pikiran, di mana di samping menindih dengan luakang Dia bisa juga menghantam dengan hebat merubuhkan Sang Kau Chu atau setidak-tidaknya melukainya Namun hatinya tidak tega Dia baru pertama kali bertemu dengan Sang Kau Chu Dan dia pun tidak memiliki ganjalan apa-apa Karena dari itu, dia jadi setengah hati Namun disebabkan dia setengah hati itu Membuat Sang Kau Chu tetap dapat bertahan diri dari tindihan luakang Yohem Sasana memandang kuatir untuk keselamatan Yohem Karena dia kuatir bahwa Yohem tidak sanggup menghadapi Sang Kau Chu Walaupun Sasana telah mengetahui Yohem telah memiliki kepandayan hebat sekali Toh lawannya kali ini, Sang Kau Chu, bukanlah lawan yang ringan Waktu itu tangannya juga telah bersiap-siap mencekal gagang pedangnya Dia mengawasi tajam Jika saja salah seorang dari kelima lelaki bertubuh tinggi besar Atau kedua orang penggotong Joli itu Maju untuk membantu Sang Kau Chu Maka Sasana akan segera menerjang maju untuk menghadapi mereka Waktu itu Yohem juga telah berpikir Lo Chiampo ini memiliki kepandayan yang tinggi sekali Yang tentunya dilatih bukannya memakan waktu yang singkat Di samping itu dia juga seorang wanita Di antara kami tidak terdapat urusan apapun juga Mengapa aku harus menurunkan tangan pengis Juga, jika aku menurunkan tangan keras Sehingga terluka, bukankah hanya menambah dalamnya sakit hati belaka? Dilihat dari Ker dia berkata ketika menyebut ayahku Tampaknya dia menaruh dendam pada ayah Hem, biarlah aku sudahi saja pertempuran ini Karena berpikir begitu, Yohem telah mengempos semangatnya Tahu-tahu dia telah menggunakan Kong Bengkun Dia telah memecahkan dua pikiran Walaupun sepasang tangan itu masih mengindih Tapi dia bisa melakukan sesuatu gerakan tanpa terikat dengan luakang yang tengah dikerahkannya itu Sebab tahu-tahu, tenaga pada luakangnya yang semula mengandung unsur keras itu telah berubah menjadi lunak Dan kemudian keras lagi lalu berubah menjadi lunak lagi Beruntun beberapa kali keadaan seperti itu berlangsung Sang kau cu kaget bukan main Sampai dia berseru dan mati-matian berusaha untuk menguasai dirinya Karena tenaga lawan yang berubah sebentar keras dan lunak itu Membuat dia harus puas pada Jika suatu kali dia lengah Di saat dia tengah mendesak dengan hebat pada luakang lawannya Dan kebetulan lawan mempergunakan luakang dengan unsur lunak Bukankah dirinya akan celaka? Karena dari itu, sekarang sang kau cu memutar rotak mencari jalan keluar Untuk meloloskan diri dari libatan tenaga luakangnya Yohim Dalam keadaan seperti inilah Tampaknya Yohim juga sudah berhasil mencari jalan keluar Mendadak sekali Di saat dia mempergunakan tenaga lunak Dan waktu itu sang kau cu juga telah menarik pulang tenaganya Dia membarangi untuk menarik pulang tenaga dalamnya dan melompat mundur Sambil diiringi serunya Tahan san lo ciampu Sang kau cu memang tidak mengejar Dia hanya mengawasi dengan sorot metu yang tajam kepada Yohim Sang kau cu memang mengetahui Bahwa Yohim sengaja memisahkan diri Untuk menyudahi pertempuran Padahal waktu itu keadaan sang kau cu sudah gawat sekali Sedikit lagi dia bertahan lebih lama Tentu dia tidak akan tahan menghadapi tenaga yang sebentar lunak sebentar keras itu Dengan demikian Sekarang si pemuda telah mundur memisahkan diri Dia pun tidak segera mengejar untuk menyerang Hanya berdiri untuk mengatur pernapasannya Sasana bernapas lega melihat Yohim telah berhasil memisahkan diri dari libatan tenaga lawannya Tanpa kurang suatu apapun juga Sedangkan Kui Elosam juga telah menghela nafas Sambil tidak hentinya memuji Benar-benar hebat Benar-benar hebat Chiang Kui dan para pelayan rumah penginapan itu Telah mengawasi dengan perasaan tegang menguasai mereka Karena mereka menyadari jika pertempuran itu berlangsung Sampai ke lima orang yang bertubuh tinggi besar itu Dan kedua orang penggotong Joli ikut maju Bukankah berarti perabotan rumah penginapan di ruangan itu Akan hancur porak-poranda Sedangkan waktu itu saja Lantai wangan itu telah rusak melesak di sana Sini bekas telapak kaki sang kau cu tamu-tamu lainnya Juga tetap di tempat mereka di sudut ruangan dengan hati bergebar Mereka sesungguhnya tertarik menyaksikan pertempuran seperti itu Mereka memang ingin sekali menyaksikan pertempuran berikutnya Namun di sudut hati masing-masing juga terdapat perasaan khawatir Kalau-kalau nanti mereka yang jadi sasaran dari kemarahan kelima lelaki bertubuh tinggi besar dan ke Dua penggotong Joli yang semuanya adalah anak buahnya sang kau cu Tidak ku sang kau orang siu itu bisa memiliki putra sehebat engkau Kata sang kau cu dengan muka yang berubah dingin tetapi tidak sebengis tadi Hem, jika melihat demikian Tampaknya sakit hatiku yang telah berlangsung puluhan tahun Tidak akan dapat dibalas Yohim mengangkat tangannya Dia memberi hormat Sambil katanya Sakit hati apakah yang dikandung lociampu pada ayahku Tetapi sang kau cu tidak menyahuti Dia hanya mendengus beberapa kali Kemudian memutar tubuhnya Dia berkata kepada kelima anak buahnya dan kedua penggotong Joli itu Mari kita berangkat tampaknya sang kau cu batal untuk menginap di rumah penginapan ini Kelima orang bertubuh tinggi besar itu mengiakan Mereka cepat memanggil pelayan, diperintahkan untuk mempersiapkan kuda mereka masing-masing Kedua penggotong Joli itu telah siap di samping Joli San kau cu telah melangkah keluar Dia telah menggumam dengan suara yang perlahan Kelak kita bertemu lagi tahan Tunggu dulu Lociampu teriak Yohim Memanggilnya San kau cu menahan langkah kakinya Dia menoleh dengan muka yang dingin dan pancaran metri yang bengis Dia bilang Bocah, apakah kau berani menahanku? Atau memang engkau hendak bertempur lagi sampai salah seorang di antara kita ada yang terbinasa Tanda seru bukan begitu maksudku Harap Lociampu tidak salah paham Aku hanya ingin menanyakan Ada hubungan apakah antara Lociampu dengan ayahku Tanda seru itu bukan urusan bo menyahuti san kau cu Dia pun telah meneruskan langkahnya keluar Naik ke dalam Joli Dan digotong pergi dengan kelima lelaki bertubuh tinggi besar itu mengiringinya Yohim menghela nafas Kuye Losam telah menghampirinya sambil katanya Hebat sekali kau laote Yohim cepat-cepat merendahkan diri Dia pun segera bertanya Lociampu al Siapakah san kau cu itu? Dialah kau cu dari perkumpulan langkau Sebenarnya dia murid tertua dari Lam Hei Sin Nye yang murtad Selalu melakukan banyak perbuatan bengis dan tangannya telengah sekali Tindak tanduknya memang mengerikan sekali Karena dia tidak pernah satu kalipun melakukan perbuatan baik Sekarang yo laote telah bentrok dengannya Maka kau harus berhati-hati untuk selanjutnya Yohim terkejut mendengar san kau cu adalah murid tertua dari Lam Hei Sin Nye Karena dia pernah mendengar cerita ayahnya Ketika ibunya keracunan Ibunya itu Siow Leong Li Telah dibawa Pergi oleh Lam Hei Sin Nye Untuk selama satu tahun Dan akhirnya barulah Siow Leong Li dan Yoko Bertebu pula di Pek Ho Ako Perihal Lam Hei Sin Nye Dan kisah perpisahan Yoko dan Siow Leong Li Yang dibawa oleh Lam Hei Sin Nye Dapat diikuti selengkapnya dalam Sin Tiau Hiap Lu Sesungguhnya, kata Kue Losam lagi Lam Hei Sin Nye memiliki tiga orang murid Murid pertama adalah San Kau Cu itu Yang nama sesungguhnya San Chie Siang Sejak dia berguru pada Lam Hei Sin Nye Memang dia telah terlihat wataknya yang kurang begitu baik Maka Lam Hei Sin Nye tidak menurunkan seluruh kepandainya Hanya memberikan enam bagian dari kepandainya Namun, biarpun demikian Toh dia telah memiliki kepandainya yang sulit ada tandingannya Karena Lam Hei Sin Nye merupakan manusia setengah dewa Yang kepandainya sudah sulit diukur lagi Sedangkan murid kedua dari Lam Hei Sin Nye adalah Bun Sem Seorang lelaki yang gaguh dan tuli Dia agak dungu Dia hanya mempelajari ilmu silat apa yang diwarisi oleh Lam Hei Sin Nye Sifatnya jujur dan dia sebagai murid juga merangkap menjadi pelayannya Lam Hei Sin Nye Dengan demikian, selamanya dia tidak pernah berpisah dari gurunya Kepandain murid itu luar biasa tingginya Namun karena kedunguannya itu Lam Hei Sin Nye tidak pernah mengizinkan dia mengembara Berkelana di dalam kalangan Kang O Kuatir Bun Sem akan diperalat seseorang Sedangkan kepandainya demikian tinggi Tentu bisa membawa malapetaka yang tidak kecil Di samping itu, karena keadaan murid keduanya yang dungu Dan murid pertama yang telah berkelana dan mengumbar kebengisan dan ketelengasan tangannya Dimana sulit untuk mengendalikan muridnya yang pertama itu Maka Lam Hei Sin Nye akhirnya mengambil murid lagi Sebagai murid penutup itulah seorang gadis yang memiliki tabiat dan watak yang lembut sekali Dan juga gadis itu, yang katanya si Oyang, tidak seorang pun pernah melihatnya Cuma, yang didengar oleh sahabat-sahabat rimba persilatan Gadis si Oyang itu, yang menjadi murid penutup dari Lam Hei Sin Nye Telah mewarisi seluruh kepandain gurunya itu Karena dialah yang kelak akan mengendalikan sucinya itu Suci seperguruan itu Yohem menganggup beberapa kali mengiakan Hal itu memang telah didengarnya Juga perihal Lam Hei Sin Nye yang telah menutup mat 11an tahun yang lalu telah didengarnya Cuma mengenai sepak terjang murid tertua dari Lam Hei Sin Nye itu Yaitu San Chie Siang Dia tidak pernah mendengarnya Dimana San Chie Siang telah membangun sebuah perkumpulan yang diberi nama Langkau Yaitu Perkumpulan Serigala Malah perkumpulan itu menurut Kue Losam Telah menyebar luaskan kekuasaannya di kalangan Kang Ou Banyak orang-orang rimba persilatan yang telah dipaksa untuk masuk menjadi anggota Langkau Bagi orang Kang Ou yang keberatan dan tidak bersedia menjadi anggota Langkau Akibatnya sangat buruk Yaitu dia akan ditemukan dalam keadaan terbinasa Mendengar cerita Kue Losam itu Yo Hem menghela nafas berulang kali Sampai akhirnya dia berkata Apakah selama itu si gadis si O yang itu Yang menurut Lo Chiampo adalah murid penutup Lam Hei Sin Nye Tidak pernah mengambil tindakan apa-apa untuk mengendalikan sucinya itu Kue Losam menghela nafas Dia mengjeleng kepala Inilah urusan rumah tangga pintu perguruan Lam Hei Sin Nye Dan aku kurang begitu jelas mengetahuinya Tetapi menurut apa yang telah kudengar bahwa si murid penutup Lam Hei Sin Nye itu telah dua kali turun gunung untuk mencari sucinya Sejauh itu dia tidak berhasil menemui jejak sucinya Karena San Chie Siang seorang yang licik dan tajam telinganya Mengetahui adik seperguruannya itu mencari Dia menghilang tanpa meninggalkan jejak Dia pun merupakan kaucu dari perkumpulan langkau Yang beranggota ribuan Dengan demikian telah membuat San Chie Siang selalu bisa mengawasi gerak-gerik adik seperguruannya itu Menurut orang yang mengetahui bahwa San Chie Siang sebetulnya tengah mengincar barang-barang peninggalan gurunya Karena dia ingin merampas dari tangan adik seperguruannya Dan barang-barang peninggalan Lam Hei Sin Nye itu tentu saja merupakan catatan ilmu silat yang hebat sekali San Chie Siang sendiri mengetahui bahwa dia hanya memperoleh enam bagian dari kepandayan gurunya Namun dia sudah bisa menjegoi seperti itu Dengan demikian, cita-cita untuk memperoleh catatan ilmu silat Lam Hei Sin Nye semakin keras juga mendorong hatinya karena dia beranggapan Jika saja ia memperoleh kitab-kitab pusaka Peninggalan Lam Hei Sin Nye, jelas ia akan dapat memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi lagi dan dapat menjegoi rimba persilatan Di samping tidak perlu dijeri lagi terhadap adik seperguruannya yang bungsu itu setelah bercerita sampai di situ Kui Elosa menghela nafas dalam-dalam Wajahnya berubah muram Ia pun kemudian melanjutkan ceritanya dengan perlahan-lahan Katanya, sekarang, memang San Chies yang tengah berusaha Walaupun bagaimana ia bermaksud untuk dapat merebut dan mencuri kitab-kitab pusaka dari adik seperguruannya itu Dan karenanya sekarang orang-orang langkau telah disebar untuk menyelidiki keadaan adik seperguruannya yang bungsu itu Di samping dia sendiri juga telah turun tangan sendiri Yohim yang mendengar hal itu segera menyadari bahwa di dalam rimba persilatan tentu akan timbul pergolakan yang tidak kecil akibat sepak terjang dari San Chies yang Dan ini tentunya merupakan suatu hal yang tidak baik untuk keselamatan orang-orang rimba persilatan Karenanya Yohim berpikir keras, dia tengah berusaha untuk memecahkan persoalan tersebut Walaupun kini ia tengah sibuk mengurusi persoalan sasana untuk menuntut balas terhadap musuh-musuhnya Namun urusan San Chies yang pun bukan merupakan urusan yang boleh dibiarkan begitu saja Kuye Losam telah berkata lagi memecahkan kesunyian di antara mereka Sekarang Yoh Laote telah terikat permusuhan yang tidak ringan dengan San Chies yang Karena itu, kau selain harus hati-hati Juga harus dapat secepat mungkin menyingkir diri dari daerah ini Agar San Chies yang tidak bisa mempergunakan kaki tangannya membokong dan mencelakaimu dengan menggelap Sebab orang-orang langkau tidak segan-segan akan mempergunakan tipu muslihat yang rendah dan licik Untuk merubuhkan musuhnya yang tangguh Yohim tersenyum sambil mengangguk Terima kasih katanya Dan sekarang lociampu apakah memiliki sesuatu rencana dalam menghadapi langkau Ataupun San Chies yang itu kuye Losam menghela nafas dalam-dalam sambil tersenyum pahit Bicara soal diriku dalam berurusan dengan langkau Itulah suatu hal yang bisa menimbulkan tertawaan dari para orang-orang gagah di rimba persilatan Karena memang jelas bahwa aku tidak mungkin dapat menghadapi mereka Tetapi jika memang Yoh Laote dan para orang-orang gagah lainnya bermaksud untuk menumpas langkau Sebuah perkumpulan dari manusia-manusia tersesat itu Hal ini tentu masih bisa diterima oleh akal sehat Dan merupakan selatu pertolongan yang sangat berharga sekali Buat keselamatan orang-orang rimba persilatan Yohim mengeluarkan kata-kata merendah Begitulah mereka bercakap-cakap membicarakan persoalan San Chies yang dengan perkumpulan langkaunya Dan kemungkinan-kemungkinan timbulannya pergolakan di dalam rimba persilatan Setelah berselang sejenak, mereka kembali ke kamar masing-masing Keesokan paginya Yohim dengan Sasana melanjutkan perjalanan mereka berpisah dengan Kuyelosam Perjalanan yang diambil oleh Yohim dan Sasana ke arah barat Dan mereka kemudian mengambil arah ke selatan Mereka berdua memang tengah saling jatuh cinta Karenanya walaupun harus menghadapi berbagai kejadian dan peristiwa Namun keduanya selalu bergembira dan bahagia Setiap ada kesempatan mereka beristirahat dan bercakap-cakap dengan intim Membicarakan masa depan mereka Terutama sekali perihal hubungan mereka berdua Pagi itu mereka berada di kaki gunung Langsan di sebelah utara Hunan Gunung yang tidak begitu tinggi Namun subur tanahnya dan pohon-pohon yang bertumbuhan di gunung tersebut Tampak semarak sekali, lebar dengan daun-daunnya yang segar Menambah keindahan di tempat tersebut Walaupun hujan turun rintik-rintik Namun Yohim bersama Sasana telah melakukan perjalanan mereka tanpa berhenti Karena mereka memang tengah asyik bercakap-cakap Dan yang membuat mereka gembira melakukan perjalanan bersama-sama Di saat hujan turun rintik-rintik seperti itu merupakan pengalaman yang mengasyikan sekali buat mereka Di mana keduanya tengah dilanda oleh api asmara Kuda mereka dibiarkan berjalan perlahan-lahan baik Yohim maupun Sasana Berdua mereka seperti tidak mengacuhkan jatuhnya air hujan yang telah membasahi seluruh pakaian mereka Keduanya tertawa-tawa gembira sambil bercakap-cakap Koko menurut cerita-cerita orang tua di Mongolia bahwa sepasang kekasih yang tengah memupuk jalingan cinta mereka di bawah tumpahan air hujan Merupakan hal yang membahagiakan karena memiliki arti tersendiri Kau tahukah akan cerita di Mongolia mengenai seorang kekasih yang berada di bawah curahan air hujan Tanya Sasana Sambil tersenyum Yohim menggeleng Dapatkah kau menceritakannya kepada ku perihal cerita itu, adikku tanyanya Menurut cerita-cerita orang tua di sana, sepasang kekasih yang tengah menjalin percintaan mereka dan mendadak turun hujan Maka itu berarti hubungan mereka diberkai oleh para malaikat menjelaskan Sasana Dan kepercayaan akan hal itu memiliki dongengnya Ribuan tahun yang lalu di padang pasir Mongolia sebelah selatan, hidup seorang pemuda yang sangat mencintai kekasihnya Demikian juga sebaliknya, gadis yang dicintai pemuda itu, sangat menyayangi kekasihnya tersebut Bercerita sampai di situ, Sasana melirik Yohim dengan pipi berubah merah Tetapi Yohim hanya menatapnya sambil tersenyum Lalu bagaimana adikku tanya Yohim? Tetapi hubungan mereka memperoleh tentangan keluarga masing-masing Keluarga si pemuda yang merupakan keluarga yang miskin tidak mengijankan putera mereka Mencintai seorang gadis yang kaya raya Karena ayah gadis yang dicintai oleh pemuda itu memang merupakan orang terkaya di daerah mereka Menurut orang tua si pemuda, jika saja si pemuda menikah dengan gadis hartawan itu Niscaya kelak hidup si pemuda akan mengalami tekanan batin yang hebat Yang akan membuat si pemuda bersengsara, kembali Sasana melirik kepada Yohim Sambil kemudian mendehem untuk melancarkan tenggorokannya yang terasa seperti tersumbat Air hujan yang berbutir-butir di pipi dan bagian lainnya di wajah si gadis yang memang cantik Menambah kerupawanan si gadis bangsawan ini Lalu si pemuda menuruti nasihat orang tuanya tanya Yohim Ya, pemuda itu berada dalam dua pilihan Dia tengah dalam kebingungan yang sangat Uhau, bakti, kepada orang tuanya dan menuruti nasihat mereka Serta meninggalkan atau menjauhi gadis yang dicintainya Atau memang dia itu telah menjadi juga seorang anak yang puthau, tidak berbakti, meneruskan hubungannya dengan gadis itu Inilah yang membuat pemuda itu selama beberapa hari jadi berada dalam kebingungan yang tidak berkesudahan Tidak enak makan, tidak enak minum, tidak enak pula makan Tubuhnya cepat sekali meriot menjadi sangat kurus Jika demikian pemuda itu tidak memiliki sifat kejantanan dan tidak memiliki ketegasan sama sekali Kata Yohim Sasana menghela nafas Kau tidak bisa berkata begitu, Koko Memang mudah memberikan penilaian dan pendapat Karena bukankah sendiri yang mengalami peristiwa itu Jikakah sendiri yang mengalami hal tersebut Kemungkinan besar kau akan bingung sama halnya seperti si pemuda yang tengah jatuh cinta itu Kata Sasana dengan wajah yang cemberut Yohim tersenyum Mengapa kau harus marah seperti itu adikku? Bukankah itu hanya merupakan dongeng belaka dan bukan peristiwa yang terjadi Sesungguh kata Yohim ketika melihat wajah kekasihnya yang cemberut memperlihatkan perasaan kurang senang Walaupun hanya cerita dalam dongeng belaka Namun semua itu di dalamnya terkandung tamsil kemanusiaan yang mendalam kata Sasana tetap tidak senang Wajahnya yang cemberut itu tambah cantik dan manis saja Sehingga Yohim menatapnya terus sambil tersenyum Jika kau dalam keadaan seperti itu, wajahmu tambah cantik dan manis Adikku kata Yohim Aku bukan sedang bergurau kata Sasana tambah tidak senang Diam-diam hatinya girang Namun gadis itu tetap memperlihatkan sikap tidak senang Karena Yohim seperti menyepelekan percintaan si pemuda dan si gadis Monolia yang tengah diceritakannya Walaupun si pemuda dan si gadis yang tengah bercintaan itu hanya dalam dongeng belaka Ya, sudahlah, lalu bagaimana terusnya cerita itu? Apalah yang dilakukan si pemuda yang tengah mabuk kepayang oleh cinta kasihnya yang terhalang itu Tanya Yohim Tetapi Sasana menggeleng dengan mulut cemberut agak monyong Dia bilang, tidak Aku tidak mau menceritakannya lebih jauh Bukankah kau sendiri tidak senang mendengarnya melihat kekasihnya ngambek seperti itu? Yohim tersenyum lebar, katanya, adikku yang manis, mengapa kau harus marah seperti itu? Baiklah, aku berjanji akan mendengarkan baik-baik ceritamu Nah, kau teruskanlah ceritamu Sasana melirik pada Yohim Lalu dia menghentak tali kendali kudanya Ia melarikan kudanya agak cepat di bawah rintik-rintik butiran air hujan Hei adikku yang manis, mau kemana kau teriak Yohim tertawa, dia tahu bahwa kekasihnya ini masih mengambul dan membawa adatnya karena mendengkol Dia pun telah menghentak tali kendali Kudanya yang segera juga mencongklang berusaha mengejar kekasihnya tersebut Setelah melarikan kudanya beberapa saat Berhasil juga Yohim berendeng di samping Sasana yang masih terus juga melarikan kuda tunggangannya Namun terlihat jelas betapapun Sasana tidak bersungguh-sungguh dalam melarikan tunggangannya itu Karena dia telah melarikannya tidak begitu cepat Menyebabkan Yohim dapat melarikan kudanya berendeng dengan kuda tunggangan si gadis Hanya saja Sasana masih tidak mau mengacuhkan Yohim Sama sekali dia tidak melirik dan berdiam diri dengan wajah yang ditekuk jemberut Kudanya tetap dilarikan Dia membawa sikap seperti tengah berusaha melarikan kudanya lebih cepat Menyaksikan hal itu Yohim tersenyum Katanya bersungguh-sungguh untuk membujuk Adikku, maafkanlah jika memang aku salah bicara Aku berjanji akan mendengarkan ceritamu baik-baik Sasana melirik Tetapi dia masih melarikan terus kudanya Apakah kau benar-benar akan menepati janjimu? Tanya Sasana masih melarikan terus kuda tunggangannya itu Sedangkan air hujan yang menyilam tubuhnya semakin besar seperti tidak diperdulikannya Janji? Janji apa? Tanya Yohim heran Muka Sasana berubah, tambah cemberut saja dan lebih ngambek lagi Serunya, kau memang pemuda pembohong dan dia menghentak tali kendali kudanya Yang dilarikan lebih cepat lagi Yohim kaget, dia sampai berseru dan cepat-cepat melarikan kudanya lebih cepat untuk mengejar Dia pun baru mengingatnya bahwa tadi dia telah berjanji untuk mendengarkan cerita kekasihnya baik-baik Dan itulah yang disebut sebagai janji oleh si gadis Monolia tersebut Adiku, adiku, kau dengarlah dulu berseru Yohim sambil mengejar Aku berjanji akan menepati janjiku Maafkanlah Aku, kembali telah salah bicara padamu sambil berseru begitu Yohim tetap mengejar, hatinya mengikuti dirinya sendiri Mengapa bisa jadi tolol seperti itu? Memang Yohim sendiri heran, berhadapan dengan kekasihnya ini Ia seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tolol yang seharusnya tidak akan dilakukannya dalam waktu-waktu biasa Dan entah mengapa, sering pula ia melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya Pikirannya sering macet rasanya jika tengah berurusan dengan gadis yang dicintainya itu Setelah mengejar beberapa saat, Yohim masih belum berhasil menyandak kuda Sasana Si gadis rupanya tengah mendongkol dan kini benar-benar ngambek sebab merasakan bahwa Yohim ingin mempermainkannya Dia tidak memperdulikan teriakan-teriakan Yohim yang memintanya agar menghentikan lari kuda tunggangnya dan Menantikannya Malah kini Sasana telah melarikan kudanya itu semakin cepat Berulang kali dia menghentak tali kendali kudanya dan juga kedua kakinya menjepit kuda itu Membuat binatang tunggangannya itu mencongklang cepat sekali menerjang curahan air hujan yang semakin deras saja Yohim merasakan tamparan air hujan yang menerjang mukanya Matanya juga perih karena mengejar terlalu cepat Namun walaupun bagaimana ia memang harus berusaha mengejar kekasihnya yang tengah ngambek itu Tanpa memperdulikan rasa pedas di wajahnya dan rasa perih di sepasang matanya yang sebentar-sebentar dipenjamkannya itu Yohim telah melarikan kuda tunggangannya tersebut semakin cepat juga Sasana yang mengetahui bahwa Yohim terus juga mengejarnya dan berusaha menyandaknya Diam-diam tersenyum Hatinya jadi tidak tega juga apalagi ketika dia mendengar teriakan Yohim yang terakhir Adikku yang manis, yang baik, dengarlah keteranganku dulu Jika memang aku bersalah, aku rela dihukum olehmu Walaupun hukuman yang bagaimana berat sekalipun Aku mohon agar kau mau mendengar keteranganku dulu adikku yang manis Berhentilah dulu Berulang kali Yohim telah berteriak-teriak begitu Akhirnya lemahlah hati Sasana Mencairlah kemendongkolannya Ia menghentikan kuda tunggangannya Girang Yohim melihat Sasana mau menghentikan larinya kuda tunggangannya itu Segera juga ia dapat menyandak dan menghentikan keduanya tepat di sisi kuda Sasana Sambil cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya Katanya sambil memperlihatkan sikap bersungguh-sungguh Adikku, maafkanlah kesalahan engkomu ini Aku bersedia untuk menerima hukuman apapun dari kau Atas kelancanganku tadi pipi Sasana berubah memerah Kemendongkolannya telah lenyap Memang tadi dia pun sesungguhnya hanya ingin melihat apa yang dilakukan Yohim jika ia tengah ngambek Dan dilihatnya Yohim memang sangat mencintainya Karena kekasihnya ini bersedia untuk dihukum dengan apapun juga Baiklah Aku akan memaafkanmu dan berbaik padamu Jika telah menjalankan hukumanku kata Sasana sambil memperlihatkan sikap cemberut Walaupun hatinya waktu itu sangat senang sekali Katakanlah, hukuman apapun yang akan kau jatuhkan padaku Akanku laksanakan dengan senang hati Walaupun harus terjun dalam kobaran api Atau terjun dalam kolam minyak yang mendidih aku tidak sekejam itu Atau memang kau beranggapan aku ini seorang iblis yang berhati kejam Yohim tegur Sasana cemberut lagi Walaupun hatinya tertawa geli dan bahagia Yohim tersentak kaget lagi Tetapi setelah tertegun sejenak dia mengayunkan tangan kanannya menampar bibirnya Hai, hai, kembali aku salah bicara Maafkan adik Aku memang heran mengapa sekarang aku jadi demikian Tolol kata Yohim cepat Dengan sikap bersungguh-sungguh Hati Sasana jadi tidak tega melihat sikap Yohim Walaupun bagaimana ia memang tidak bersungguh-sungguh dengan ngambeknya itu Sekarang melihat betapa Yohim menampar bibirnya berulang kali Sampai bibirnya berubah merah seperti bengap Sudah Sudah engkohim berseru Sasana yang jadi gugup melihat Yohim masih menampari bibirnya berulang kali Hentikanlah engkohim, sudah cukup tetapi Yohim melihat sikap Sasana yang matanya memancarkan sinar kasih sayang Seperti itu jadi girang Dia berbalik ingin mempermainkan kekasihnya ini untuk melihat sampai berapa jauh cinta kasih Sasana terhadapnya Yohim menggelengkan kepalanya sambil serunya dengan wajah memperhatikan penyesalan Tidak Tidak Selama kau tidak memaafkan dengan setulus hati Biarlah aku menghantami terus bibirku Biar hancur lodoh dan benar-benar Yohim menampari terus bibirnya itu Sampai terdengar suara ketepak, ketepuk berulang kali Dan bibirnya itu membengkap Sasana terkejut, dia kaget dan berkasihan Engkohim, sudah Sudah Aku sudah memaafkanmu, tadipun aku hanya bergurau saja Aku tidak marah sungguh-sungguh teriak Sasana sambil mendekatkan kudanya ke kuda Yohim Tetapi Yohim tetap menghantam bibirnya yang telah bengkak jontor itu Dia tetap berseru, tidak Tidak Bibirku ini selalu salah Bicara, biarlah ku hajar Biar lain kali bibir kurang ajar ini tidak bicara Salah Sasana berseru kaget sambil melompat menubruk Mencekal tangan kanan Yohim yang tengah meluncur itu Sambil berteriak Sudah Sudah Hengkohim Mengapa kau harus mempersakiti dirimu sendiri Dan karena dia menubruk Begitu dia mencekal tangan Yohim Tubuh si gadis telah berada dalam rangkulan Yohim Yohim memeluknya erat-erat dan mereka jadi saling pandang penuh arti dengan bibir tertutup rapat Tidak sepatah perkataan pun yang meluncur dari bibir masing-masing Hanya mati mereka saja yang memancarkan perasaannya hati masing-masing Dan sinar mati mereka itu ribuan lebih banyak dari perkataan yang paling indah di dunia ini Setelah tersadar dari keadaannya Sasana berusaha merontar rangkulan Yohim Pipinya berubah merah karena likat Akan tetapi Yohim tetap memeluknya Dan malah Yohim berbisik Betapa cantiknya kau Adikku dan kepala Yohim menunduk Ingin mencium bibir si gadis Pipi Sasana berubah memerah terasa panas sekali Namun ia tidak berusaha memberikan perlawanan dan menolak tubuh kekasihnya Bibirnya terbuka merekah dan bibir mereka bertemu hangat sekali Menumpahkan seluruh perasaan mereka Tetapi waktu bibir Sasana dilumat oleh Yohim Waktu itulah si gadis tiba-tiba meronta dan telah mendorong dada Yohim Kemudian melompat turun ke bumi dengan gerakan yang ringan Dia memutar tubuhnya berdiri membelakangi Yohim Sebab si gadis malu sekali Seraya ingin menyembunyikan mukanya ke dalam bumi Kau, kau pemuda kurang ajar menggumam si gadis pura-pura marah Sesungguhnya hati Sasana tengah berlompatan bahagia Yohim cepat-cepat melompat turun dari kudanya Dihampirinya si gadis Dengan lembut dipegangnya kedua bahu kekasihnya Katanya lirih Adikku yang manis adikku yang baik Memang bibirku ini terlalu kurang ajar sekali Karena itu pantas jika dihajar terus Dan setelah berkata Yohim menggerakkan tangan kanannya Dia bermaksud untuk menghajar bibirnya lagi Akan tetapi Sasana cepat sekali menyambar tangan Yohim Dicekalnya kuat-kuat katanya dengan suara yang lirih Engko Yohim, jangan aku Aku tidak marah Yohim dan Sasana saling tatap Sampai akhirnya mereka berpelukan lagi Begitulah, mereka melanjutkan perjalanan dengan gembira Hati mereka terjalin lebih kuat dan cinta mereka semakin mendalam Tidak ada kekuatan apapun juga di dunia ini yang sanggup untuk memisahkan mereka Bagaimana kelanjutan ceritamu mengenai dongeng si pemuda dan si gadis yang cinta mereka Memperoleh tentangan kuat dari pihak keluarga masing-masing Tanya Yohim setelah mereka berada di kuda tunggangan masing-masing Hujan masih turun, walaupun tidak sederas tadi Tapi air hujan tetap seperti tercurah dari langit dan membasah kuyupkan seluruh tubuh Yohim dan kekasihnya itu Si pemuda yang tengah kebingungan itu tidak mengetahui harus mengambil jalan mana yang sekiranya bisa membawa kebaikan untuk kedua pihak Karena dari itu akhirnya dia menjadi nekat dan meminta untuk bertemu dengan gadisnya Kekasihnya itu tidak keberatan dengan permintaan si pemuda Sebab memang ia pun sangat mencintai pemuda itu Karenanya, mereka telah bertemu di depan permukaan sebuah hutan yang terletak di luar kota Mereka saling menangis, saling menyesali nasib mereka yang buruk, saling rangkul Sampai akhirnya si pemuda mengatakan selamat tinggal kepada kekasihnya itu Apakah pemuda itu bermaksud untuk pergi merantau dan meninggalkan kekasihnya itu? Tanya Yohim yang kini jadi tertarik mendengar cerita Sasana mengenai pasangan yang tengah bercintaan itu Tidak, bukan menyahuti Sasana Keluarga si gadis yang kaya raya memang menantang percintaan putri mereka dengan si pemuda miskin Akan tetapi mereka pun tidak berdaya untuk membendung cinta si gadis kepada kekasihnya Walaupun pemuda itu telah diancam berulang kali oleh tukang pukul keluarga si gadis Namun kenyataannya mereka selalu mengadakan pertemuan sembunyi-sembunyi Hal ini disebabkan cintanya kasih mereka yang mendalam sekali Dan perkataan si pemuda mengenai selamat tinggalnya kepada kekasihnya itu adalah untuk Menyatakan bahwa mereka di dunia tidak mungkin dapat bersatu Dan mungkin setelah berada di sorga mereka baru bisa berkumpul Di luar dugaan si gadis, waktu gadis itu tengah tertegun mendengar ucapan selamat berpisah dari kekasihnya itu Si pemuda telah menikamkan sebatang pedang pendek di dadanya Pedang mana memang dibawanya waktu dia berangkat dari rumahnya Maka pedang telah menembus dalam sekali di dadanya Darah memancur deras sekali bagaikan pancuran Menyiram tubuh si gadis kekasihnya Si gadis menjerit memanggil nama si pemuda berulang kali Tubuh pemuda itu terkulai rubuh tidak bergerak lagi Karena napasnya seketika telah berhenti Sambil menangis menggerung-gerung gadis itu telah merangkul tubuh kekasihnya Sambil menangis mengutuki akan malaikat dan doa yang tidak mau mengasihani mereka Sasana berhenti dari ceritanya Matanya menatap jauh sekali Seperti juga si gadis terpengaruh oleh cerita yang tengah dibawakannya itu Ia pun menghela napas berulang kali Yoheim sendiri tergoncang perasaannya Karena dia pun tengah jatuh cinta dan merasakan manisnya madu cinta dengan sasana Dan sekarang mendengar kegagalan percintaan dari pasangan muda-mudi itu Perasaannya jadi terharu dan iba Lalu, bagaimana tanyanya? Si gadis merasa hidupnya hampa dan tidak ada gunanya lagi Walaupun kedua orang tuanya kaya raya Tetapi dia telah kehilangan kekasih dan cintanya Karena itu, dia pun menjadi nekat Dia ambilnya pedang pendek di dada si pemuda Kemudian menikam dadanya sendiri Sehingga pedang itu menancap dalam sekali di dada si gadis Darah pun memancur deras sekali Tubuhnya seketika terkulai menindik mayat kekasihnya Itulah menunjukkan akan kesetiaannya terhadap cinta dan kasihnya Langit bergoncang, Raja Langit terharu Naga langit pun meraung menangis Para malaikat menghela nafas Bumi tergoncang dan para dewa-dewi dari kerajaan langit telah turun untuk menebarkan bunga Langit pun menangis, mengucurkan butir-butir air mata Menyiram kedua sosok jenazah dari pasangan kekasih yang tidak tercapai percintaan mereka Itulah sebabnya, jika sepasang kekasih yang tengah berkasih-kasihan di bawah berasnya hujan Cinta mereka direstui oleh Raja Langit, malaikat dan dewa-dewi di kahiangan Mereka akan bahagia dan juga seperti halnya kita tadi berkata sampai di situ Sasana melirik kepada Yoheim dengan pipi yang berubah jadi merah Dia menghela nafas berulang kali Yoheim merasakan betapa hatinya tergoncang dan dia mengulurkan tangan kanannya Dicekalnya tangan si gadis dan meremasnya dengan penuh perasaan hati mereka yang bicara Dan waktu kuda mereka berjalan perlahan-lahan keduanya masih berpegangan tangan dengan metu saling tatap dan mesra Kedua ekor kuda mereka pun seperti mengerti apa yang tengah dialami oleh kedua orang majikan mereka Kedua ekor binatang Tunggangan itu berjalan berendeng Sejauh itu Sasana dan Yoheim masih dapat saling bergenggam tangan Matahari senja tampak telah merangkak turun ke tempat peraduannya di ufuk sebelah barat Dan sebentar lagi sang malam akan segera menyelimuti permukaan bumi Rembulan yang mulai mengintip di ufuk timur pun telah mulai merangkak naik Sasana dan Yoheim telah tiba di depan kota Masyang di daerah Holem Pasangan kekasih ini memang melakukan perjalanan yang meletihkan Namun keduanya tidak merasa letih sama sekali disebabkan keduanya diliputi oleh kebahagiaan Manisnya cinta dan juga disebabkan dengan melakukan perjalanan berdua Kesukaran apapun juga dan keletihan yang bagaimanapun juga tidak akan terasa oleh mereka Masyang merupakan sebuah kota yang tidak begitu besar Tetapi memang memiliki penduduk yang sangat padat Di sebuah rumah penginapan yang cukup besar Yoheim dan Sasana telah singgah Seorang pelayan segera menyambut mereka Untuk membawa kuda tunggangan kedua tamu ini Sedangkan seorang pelayan lainnya telah memimpin kedua tamu ini ke ruang tengah Untuk memesan kamar pada pengurus rumah penginapan Barang-barang Yoheim dan Sasana dibawa oleh pelayan itu Ternyata rumah penginapan ini telah menerima tamu yang cukup banyak Sehingga tinggal beberapa buah kamar yang kurang Bagus masih kosong Yoheim meminta dua kamar untuk mereka Kemudian dengan diantar oleh pelayan Mereka telah dibawa ke ruang belakang rumah penginapan Walaupun kedua kamar yang mereka peroleh itu kurang baik Namun tidak membawa kesan kurang baik Untuk Yoheim dan Sasana yang tengah dimabuk alunan cinta kasih Mereka merasakan kamar yang sederhana itu sebagai ruangan sorga buat mereka Tampak Yoheim maupun Sasana selalu gembira Waktu pelayan membawakan mereka makanan dan minuman Keduanya bersantap malam sambil tertawa-tawa Banyak yang mereka bicarakan dan juga cerita-cerita yang mereka percakapkan Sehingga menimbulkan gelap tawa mereka Jika suatu saat mereka menceritakan hal-hal yang lucu Setelah beristirahat sejenak Yoheim mengajak Sasana untuk menikmati keindahan kota tersebut Dimana walaupun hari mulai malam Namun justru keramaian di kota tersebut tidak berkurang Dari lorong yang satu ke lorong yang lainnya Yoheim dan Sasana telah mengelilingi kota yang tidak begitu besar Yang menarik perhatian mereka justru kota yang amai ini Tampaknya penduduknya riang gembira Boleh dibilang mereka tidak pernah bertemu dengan seorang penduduk yang berwajah muram Hal ini memperlihatkan bahwa penduduk kota ini hidup tenteram dan makmur Di samping itu tentu saja keamanan di kota tersebut juga terjamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!